Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aktivitas yang saya lakuin sehari-hari sebagai mahasiswa dengan jurusan informatika itu bisa dibilang mudah-mudah sulit Dengan tugas di era digital saat ini yang mewajibkan saya harus mengerjakan tugas melalui komputer ataupun laptop Baik itu dalam hal perkodingan sampai dengan writing by Microsoft Office Gak sampai disitu aktivitas saya di Neo Digital saat ini sebagai content creator yang membuat waktu saya sepenuhnya berada pada komputer ataupun laptop Terus mulai itu bikin script video sampai dengan editing Hal yang paling penting menurut saya sebagai penunjang aktivitas adalah peripheral PC Contohnya kayak keyboard Berhubung saya adalah penyuka mechanical enjoyer Udah banyak banget keyboard mechanical yang punya desain kece, programmable, dan mempunyai desain RGB Sampai dengan fitur yang udah wireless Tapi apakah semua keyboard mechanical itu nyaman untuk dipakai? Tentu tidak Kalau kalian yang belum nyobain keyboard lokal yang satu ini Punya fitur yang lengkap yang bikin kalian nyaman sebagai typewriter Oke jadi ini dia untuk keyboard mechanicalnya Sebuah keyboard mechanical dengan brand lokal yaitu yang diproduksi oleh Fantech Di sini Fantech memproduksi sekaligus juga ngedesain keyboard ini cukup benar-benar serius Kenapa saya bilang serius? Karena memang dia punya sejarah yang kali ini ide-idenya dituangkan oleh dari beberapa feedback komunitas-komunitas dan sosial media Gimana caranya keyboard itu harus nyaman untuk diketik Tetap punya desain yang tetap premium Tidak seperti dominan-dominan keyboard mechanical yang biasanya lagi Apalagi saat ini sangat booming banget ya Trendy banget Sebuah keyboard yang udah pakai knob seperti ini Tapi yang kali ini cukup berbeda banget Cukup nyaman banget Yang mungkin harganya agak sedikit Kita bilang naik level lagi lah Naik level lagi daripada keyboard Fantech yang biasanya Kalau kalian tahu sih Fantech biasanya itu ngeluarin budget yang friendly Tapi ini masih tetap budget yang friendly kok Karena memang dari harganya yang udah mencapai di atas 1 jutaan sekitar Awal rilis itu kemarin sekitar 1.4 Tapi ini udah 1.2 atau 1.3 gitu yang bisa kalian dapetin di e-commerce Nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi video ini Dan di video ini kita akan lanjutkan apa aja yang akan saya bahas Pengetahuan saya tentang Maxspeed 67 mechanical keyboard ini Let's go Sebelum saya jelasin tentang Maxspeed 67 ini Saya mau kasih tahu dulu list packaging apa aja yang terdapat Di dalam sebuah boxnya Yang pertama kita dapetin switch dan keycaps puller combo Terus ada kabel charge wired Kemudian ada dongle 2.4 GHznya sebagai wirelessnya Kemudian ada keycaps cadangannya Atau warna yang action gini Plus dengan command macOSnya Jadi keyboard ini gak menutup kemungkinan Kalau kalian ingin gunakan untuk macOS Jadi punya keycaps yang charnya itu command Terus seperti kertas-ketas lainnya itu ada buku kayak ucapan kertas gitu Terus ada manual book dan terakhir ada kartu garansi Nah untuk soal bodinya dia memiliki dimensi dengan panjang sekitar 300 mm Lebarnya itu ada di 115 mm Dengan ketinggian hingga 37 mm Beratnya itu sekitar 764 gram Kalau dibilang berat sih ya normal-normal aja ya Masih untuk sebuah keyboard seperti ini Tapi kalau dibandingkan dengan keyboard dari Meka Air S ini Ya selisih perbedaan itu lumayan jauh ya Ini sekitar mungkin 300 gram untuk perbedaannya Kemudian kita masuk ke soal build quality dari case-nya dulu Jadi dia punya 2 case atau 2 layer Maksudnya bagian top case dan bottom case Kalau dibilang sih case-nya ini bagus-bagus aja Bagus-bagus aja di harga yang Harga 1 jutaan oke lah ya Tapi ya finishing-finishingnya itu Di setiap ujungnya agak di finishing kurang rapi aja gitu Tapi ya itu dilihat secara detail-detail banget baru kelihatan Selanjutnya untuk keycaps Disini dia udah pake dye sub PBT Jadi lebih bagus Kalau dibilang licin gak licin banget Kalau dibilang kesat gak lesat banget Tapi ya bagus lah ya Jadi nyaman untuk diketik seperti ini Untuk warnanya dia warna abu-abu Dan kalau varian warna hitam Dia action-nya warna oran ke oran-oran gitu Tapi saya gak pake karena saya kurang suka aja untuk warnanya Untuk soal knob-nya nih Dia punya knob yang bermaterial aluminium Tapi ya pemberian warnanya saya kurang suka aja Karena kurang kontras Kalau kita letakin di bagian case-nya ini Jadi sama-sama hitam Jadi kurang kelihatan aja gitu Oh iya untuk soal opsi warna dari keyboard-nya Dia punya opsi warna yang saya pegang kali ini Itu warna hitam Dengan keycaps-nya yang dominan berwarna abu-abu Untuk keycaps action-nya itu ada warna oran ke kuning-kuningan gitu Dengan komen untuk macOS-nya Untuk ini ya bagian knob-nya Dia berwarna hitam Jadi kurang bagus aja Tapi kalau kalian pilih yang warna putih Itu dia bagus banget Jadi lebih cerah aja Untuk bodinya ya pastinya warna putih Untuk case-nya warna putih Keycaps-nya berwarna putih juga Terus untuk action-nya itu Keycaps action-nya berwarna biru muda gitu Jadi lebih keren Dengan knob yang berwarna keemasan gitu Jadi udah cocok banget lah Kenapa saya nggak pilih yang warna putih Karena memang ya tangan saya mungkin kotor Cepat kotor Jadi takutnya keyboard-nya harus sering-sering dibersihkan Jadi saya lebih pilih opsi berwarna hitam Untuk warna hitam Sebenarnya lebih elegan aja sih sebenarnya Untuk soal layout nih Dia udah explode 65% untuk form factor-nya Yang artinya disini Dia punya layout yang agak terpisah Untuk bagian arrow-nya Arrow-nya itu bagian ini Dan soal knob-nya itu terpisah juga Terus ada tombol delete Ada backup dan back down-nya Itu dia secara terpisah Jadi kalau kalian yang sering gunain Atau fungsikan tombol arrow ini Jadinya nggak terlalu rapat banget Kayak sebuah Mecha RS ini Nah jadi Ya kalau Mecha RS ini kan Udah desainnya punya desain yang keyboard-keyboard Mecanical biasanya Kalau ini memang udah bagus untuk layout-nya Jadi dia terpisah explode seperti ini Kita masuk soal switch yang dipakai dari Maxspeed 67 ini Nah jadi untuk opsi switch-nya Dia ada Getron Cap Getron Cap yang Milky Yellow Dia karakteristiknya linear Kemudian ada juga yang killbox white Itu dia clicky Jadi mungkin kayak turunan Kayak kalau kalian tahu Mungkin blue switch ya Itu sama-sama clicky Cuman ini yang lebih bagusnya Kalau menurut saya sih Untuk tipe feel yang lebih nyaman Untuk piping Itu lebih nyaman untuk yang pakai Getron Cap Milky Yellow ini Karena ya ini yang saya pakai Jadinya kalau ngetik lebih aman Kalau untuk kalian yang suka gaming Itu kalian bisa pilih yang killbox-nya itu Jadi dia clicky Jadi kalau gaming Kalian bisa suka yang lebih kasar-kasar gitu suaranya Itu pilih yang opsi yang kedua Bicara tentang switch Di sini dia pakai switch yang menggunakan 5 buah pin Yang udah universal hotswocable Jadi kalau kalian mau modding-modding Itu mudah ya untuk cari switch poem-nya Nah setelah kita bongkar juga kemarin Saya melihat untuk soal antara switch dan bagian stabilizer-nya Ya itu kayak bagian stabilizer space Ada spacebar Terus ada stabilizer dari enter-nya Atau yang lainnya lah Yang menggunakan stabilizer Itu antara switch dan stabilizer-nya Udah pre-loop dari Ventex sendiri Jadi ini sebuah kabar baik ya Kalau kalian yang males-males modding Yang pingin pengalaman typing kalian itu jadi lebih nyaman Ventex udah pre-loop kan maxspeed 67 ini Antara switch dan stabilizer-nya Jadi stabilizer-nya itu Di sini ya dapat mereduselah retail Dari sebuah stabilizer Terima kasih telah menonton Nah apa aja untuk detail-detail dari keyboard-nya Yang di bagian terpisah seperti ini itu Ada pemberian indikator Tiga buah indikator Yang pertama ada indikator kabel Atau wired Terus ada indikator bluetooth Dan dongle-nya Karena dia wired dan wireless Kemudian terakhir ada indikator baterai Selanjutnya untuk di bagian depan Di sini ada port charging Yang udah type-C Yang bisa kalian pakai Sekaligus sekali pakai Ataupun untuk next charge aja ya Port type-C Untuk kabelnya itu punya durabilitas yang bagus Dia udah kabel braided Nilain braided Jadi ketahanannya lebih bagus aja Untuk di bagian bawah Di sini ada adjustable fit-nya lagi Atau apa ya High adjustment-nya Yang punya tiga opsi Bisa kita atur ketinggiannya Tiga opsi ya Jadi ini Kita atur aja Terus di bagian sampingnya Ada karet Supaya nggak licin Di bagian permukaan meja nanti Terus di sini Itu ada karet juga Untuk di bagian sini Adjustable-nya Ya rubber Kemudian terakhir di sini Ada tombol switch on off Untuk wireless-nya Nah untuk soal koneksivitas Dari Maxspeed 67 Ventech ini Dia punya koneksivitas 3 in 1 Yang pertama itu ada wired Menggunakan kabel Jadi selain ngecas Untuk keyboard ini Kalian bisa sekaligus sambilan pakai Nah dia menggunakan wired Menggunakan power charging type C tadi Selanjutnya untuk soal wireless Di sini ada dua koneksi Yang pertama itu ada bluetooth Up to 5 device Bisa kalian koneksikan secara bersamaan Ya Misalnya nggak harus di Kalibrasi ulang Selanjutnya untuk Selain bluetooth Dia ada mode wireless Menggunakan dongle USB 2,4 giga dongle USB ini ya Nah jadi setelah saya bongkar Bongkar-bongkar kemarin Untuk sebuah keyboard ini Yang pastinya untuk komponen-komponen Dari Maxspeed 67 Ventech ini Yang pertama sekali itu ada Bagian top case-nya ya Yang bisa kalian buka Barutnya di bagian belakang ini Pertama Terus kemudian dilanjuti Dengan Dyesub keycaps PBT-nya ini Terus ada knob-nya Kemudian di bawahnya ada switch Switch yang bisa kita cabut Menggunakan 5 pin Socket-nya Yang terus di bawahnya ada sebuah plate Yang terbuat dari aluminium atau besi gitu Jadi lebih bagus lah Kemudian di bawah bagian plate-nya itu Ada soundproofing plate foam Jadi kayak semacam foam gitu Busa gitu Sehingga kalau kita lagi ngetik ya Lagi ngetik Suara kebisingannya itu Hampir dibuat hilang Jadi nggak terlalu Bising ataupun kayak spring-spring gimana gitu Selanjutnya untuk di bagian bawahnya Itu terdapat sebuah PCB-nya Untuk soal PCB-nya disini Rata-rata semuanya saya lihat Itu dia udah pake south face Jadi lebih bagus Karena itu kurang interference aja Tapi yang sayangnya disini Untuk bagian spacebar-nya Dia masih PCB-nya masih menggunakan north face Selanjutnya udah di bagian PCB-nya Di bagian bawahnya lagi Itu ada soundproofing case foam Jadi yang membuat keyboard ini Itu nggak hollow Saat dibuat seperti ini Nggak terlalu hollow Atau waktu di ketik Nggak terlalu gemal suaranya Dan baru terakhir disitu Ada sebuah bottom case-nya Yang dilaksikan dengan bottom case-nya Maxspeed 67 ini Kabar baiknya udah programmable Yang bisa kalian download software-nya Atau aplikasinya Di website resmi dari Fentek Di sana di bagian software-nya itu Kalian bisa mengatur makro Dari setiap key Sampai dengan tombol function-nya Seperti ini Tombol knob-nya ini Bisa kalian atur makro-nya Selanjutnya di software itu Kalian bisa juga mengatur RGB-nya Secara mudah Lebih mudah lagi Tanpa harus menekan Fn lagi Ya Tombol key-nya lagi Kalian bisa atur di sana Jadi Ya Sayangnya itu Cuma di software-nya Nggak ada sama sekali Presentase baterainya Jadi untuk kesimpulan Dari Maxspeed 67 ini Setelah saya pakai Sekitar 2 mingguan Untuk soal build quality Dari mulai case-nya Ini udah premium banget Untuk di harganya Ya Apalagi Terdapat beberapa soundproofing Ya Mulai dari plate Sampai dengan bagian case-nya Itu Jadi bikin keyboard ini Nggak hollow lagi Selanjutnya Untuk bagian keycaps ya Dia udah menggunakan Dysa PBT Yang jadinya Nggak kasar Dan nggak terlalu licin Selanjutnya Setelah dari switch Yang saya ingin Yang menjelaskan itu Untuk baterainya Kapasitas baterainya Yang cukup terbilang besar Di sebuah keyboard Seperti ini Itu 4000 mAh Apalagi dia udah punya Didukung fitur Hemat baterainya Saving mode-nya Itu Kalau kita Lagi nggak pakai Sekitar 5 sampai dengan 10 menitan Dia bakal Auto sleep Dan kalau kita ingin pakai lagi Tinggal klik aja Salah satu key-nya Maka dia akan Hidup Kembali Atau nyala kembali ya Untuk kekurangannya Yang pertama itu Ada di mode Koneksivitas Wireless-nya Pada Bluetooth Nah jadi Setelah saya pakai Itu ada Di saat momen-momen Bluetooth-nya itu Pas saat saya Dia udah auto sleep Nih kan Dia punya mode auto sleep Tapi pas saya Tekan lagi itu Memang udah Konek Udah Muncul lagi RGB-nya Tapi Bluetooth-nya itu Nggak konek gitu Malah saya harus tekan-tekan Tunggu lama Bahkan harus Kita manualkan lagi Koneksivitas Bluetooth-nya Baru dia muncul lagi Bisa keyboard-nya gitu Nah tapi itu Juga nggak tahu Entah masalah Dari Bluetooth-nya Pada keyboard ini Entah memang Seperti itu Untuk Biasanya Memang mungkin Terjadi Bluetooth-nya Nggak tahu Terjadi masalahnya Sampai sekarang Saya belum menemukan Saya belum menemukan Kemudian juga Yang bikin saya Notas Dari sebuah Maxfield 67 ini Dia punya koneksivitas 2,4 GHz Menggunakan dongle-nya Tapi sayangnya Untuk soal dongle-nya itu Nggak tersedia Storage-nya Jadi saya harus Simpen-simpen Di tempat yang Memang saya mungkin Ingat Untuk saya pakai Kembali Menggunakan dongle-nya Jadi biasanya itu Keyboard Kalau udah pakai dongle Pastinya harus ada Pendidikan storage-nya Tapi disini Nggak ada Jadi itu masih Menjadi PR Buat Femtech Untuk ngedesainkan lagi Memberikan Storage-nya Untuk dongle USB 24 GHz-nya Ya selain itu Mungkin ada Dari beberapa kasus Yang saya bilang tadi Soal interference Pada bagian PCB-nya Karena bagian Spacebar-nya ini Masih North Face Tapi itu Jujur aja Belum kerasa Di saya sendiri Ya Jadi itu mungkin Kekurangannya aja Dari Maxfield 67 ini So Worth it Nggak Kalau dibeli Maxfield 67 ini Menurut saya Cukup worth it Untuk dibeli Di harga yang Sekitar 1,2-an aja Kalian udah dapetin Keyboard yang Sepremium ini Apalagi dia punya Knob seperti ini Dan juga Maxfield 67 ini Udah dapat Di programmable Setiap key-nya Sampai dengan Sebuah knob-nya ini Untuk tombol media Mungkin itu aja Yang dapat saya Sampaikan Dari Maxfield 67 Keyboard Mechanical Lokal ini Apabila ada Kesalahan Saya mohon maaf Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan like video ini Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Silahkan share video ini Ke teman-teman kalian Saya David Palianda Tetap jaga Keserahan kalian Pamit berdiri See you on the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye